Hai gue Max disini dan kali tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengatur kecelahan layar di Windows 11 kita disini nah disini jika sobat belum tahu cara mengatur kecelahan layarnya disini ada dua cara yang dapat saya bagikan langsung saja ke cara pertama cara yang pertama adalah melalui tombol fisik dengan menggunakan kombinasi tertentu biasanya dia adalah fn plus icon brightness ataupun icon yang mirip seperti gambar matahari gitu Nah langsung aja untuk laptop saya ini kita menggunakan tombol fn-fn plus icon seperti matahari ataupun disini adalah f5 disini tergantung laptop sobat merknya ataupun laptopnya seperti apa tinggal sobat cari biasanya di kombinasi fn kemudian di tab atas di tab atas ini dicari icon yang mirip seperti gambar matahari nah disini kita coba tekan fn kemudian untuk menambah dia ada ikonnya sendiri kita klik icon matahari untuk menambah nah dapat dilihat dia ada icon brightness menambah gitu efeknya ditekan tahan kemudian klik icon mataharinya ataupun icon beratnya untuk mengurangi juga sama kita tekan yang sebelahnya maka dia akan langsung berkurang untuk beratnya nah itu untuk cara pertama kemudian kita lanjut ke cara kedua cara yang kedua adalah melalui sistem ataupun melalui pengaturan disini nah langsung saja kita klik start disini klik start kemudian kita buka setting klik settings disini kemudian di setting ini kita masuk ke setting display yang paling atas di setting sistem kita masuk ke display nah langsung saja disini di atas ada preset ataupun pengaturan brightness tinggal kita klik pada presetnya yang ada di sebelah kanannya kita klik kemudian tahan kemudian geser ke kanan untuk menambah kecerahan ataupun ke kiri untuk mengurangi kecerahan disini nah kurang lebih seperti itu tentang cara mengatur kecerahan layar di Windows 11 kita dan tadi yang harus diingat adalah jika melalui sistem kita dapat klik start kemudian kita klik setting jika kesusahan mencari setting tinggal kita klik start kemudian kita ketik keyboard setting nah dia akan muncul tinggal dibuka nah ini seperti itu tentang dua cara mengatur kecerahan layar dari Windows 11 kita disini apabila masih kurang jelas silakan sobat tanyakan di kolom komentar ketika melalui